Pemirsa jelang hari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 lobi politik semakin intensif. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra kemarin menggelar pertemuan dengan elit Partai Demokrat. Pasca resmi berkoalisi elit Partai Gerindra dan Demokrat semakin intens menggelar pertemuan. Kedua elit Parpol terus membahas hal teknis jelang Pilpres 2019. Kami suri di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto waktu Partai Demokrat Sarif Hasan dan Sekcin Hinca Panjaitan menggelar pertemuan. Ya pertemuan Demokrat biasa, ya lanjutan dari pertemuan teman-teman sebelumnya jadi tidak ada yang substansial, menyamakan pandangan-pandangan. Dari Demokrat apa tadi Pak? Sore, sebelum ahrib ya. Dari Demokrat apa ada pertemuan dari PAN dan PKS juga Pak? Ya. Ada pertemuan dari PAN dan PKS juga yang datang? Enggak, Demokrat aja tadi. Dari Demokrat itu sahabat Pak Sarif Hasan? Ya Pak Sarif Hasan, Pak Sekcin. Kemarin kan dari PKS sempat mengancam, apa semacam ultimatum lah, akan abstain atau akan caksi dari polisi jika bukan dikadut mereka yang diberi. Enggak, 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 sawah enggak, sawah. Hubungan Gerindra dengan PKS sudah terlalu dalam, sehingga saya kira tidak bisa dibisahkan oleh suatu pandangan-pandangan yang berbeda, kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan pertahutan yang sudah terjalan tahunan ini, saya kira insya Allah akan tetap terjalin. Kamu dengannya bagus, bagus dan bagus sekali. Saya tadi siang ketemu dengan Sekjen PKS, tadi siang sebelum saya kesini saya ketemu dengan Sekjen PKS, besok saya masih harus ketemu lagi dengan teman-teman PKS, jadi enggak ada problem. Musain menambahkan, belum ada pembahasan lanjutan tentang nama cawapres yang akan diusung koalisi. Pasca pertemuan petinggi partai dan para Sekjen awal pekan ini, tim-tim kecil telah dibuat untuk menyusun visi-misi serta strategi kampanye. Dari Jakarta Februari atau Ramadan, Mas Turi Ainyus melaporkan.